Kami punya referensi makanan untuk berbuka puasa yaitu sajian mie. Di kota Bandung ada sejumlah kedai yang menyajikan aneka sajian mie dengan topik berlimpah dan unik. Dimana saja kita lihat ya bersama. Di salah satu kedai di kawasan Mekarwangi, Bandung, Lomi disajikan dalam porsi jumbo dengan tambahan beragam topik. Sebelum disajikan, mie dan kangkung direbus dahulu kemudian disiram kuah kental. Kuahnya terbuat dari campuran ebi, kaldu ayam yang direbus selama 4 jam serta tepung tapioca. Lomi kemudian ditambahkan aneka topik berupa telur rebus, bakso goreng, ayam char siu, toge hingga pangsiten jamur serta taburan bawang goreng. Ada juga nih varian Lomi yang disajikan dalam wadah clay pot dengan tambahan topping seafood seperti kerang, cumi dan udang. Menurut pemilik kedai, resep Lomi diwariskan dari sang kakek yang berasal dari Tiongkok. Kemudian ia memodifikasi resep Lomi asli dengan bahan-bahan lokal agar cita rasanya bisa lebih diterima masyarakat. Menurut pelanggan saya itu terkenal rasanya lekoh, jadi aroma ebi-nya kuat gitu. Dibuatnya dari kaldu ayam kampung sama ebi, ebi itu dari udang kering gitu. Dengan harga mulai dari 20 hingga 50 ribu rupiah per porsi, rata-rata 300 mangkuk Lomi bisa terjual dalam satu hari. Udah lama banget ya aku udah makan disini, jadi udah kayak homey banget gitu. Terus aku suka banget sama rasa minya, sama rasa pancitnya gitu. Kedai mie lain yang saya coba berada di kawasan Sarimadu, Bandung. Ada varian bak mie unik dengan bentuk mie yang lebih lebar dan disajikan bersama topping yang berlimpah. Adonan mie dipipikan dan dipotong memanjang, kemudian dimasak mendadak agar lebih segar. Kemudian mie dicampur dengan cili oil dan gula. Ada beragam toppingnya yang bisa dipilih nih, mulai dari marangi khas Purwakarta, seisapi khas Nusa Tenggara Timur, hingga sambal mata khas Bali. Jatuh mie itu lebar, namanya biang-biang noodle. Dan kalau di Banyu cuma ada pertama, karena kalau misalnya kita bawa toppingnya dari Cina itu gak akan masuk sama titidah kita. Jadinya di bawah, di mix gitu ya, dengan topping di Indonesia banget. Selain topping unik serta tambahan pangsit goreng dan sayuran, mie juga disajikan dengan pilihan level kepedasan. Satu porsinya dijual mulai dari kisaran 18 ribu hingga 42 ribu rupiah, dengan penjualan per hari mencapai 300 porsi. Enak sih, unik ya. Apalagi ada cili oilnya kan ya, pakai cili oil juga. Terus mie-nya lebar-lebar karena mie sobek kali ya, jadi mie-nya mie sobek-sobek. Adakah sajian mie dengan topping melempa ini bisa dijadikan pilihan untuk bersantap? Jadi tinggal pilih sesuai selera deh. Laisa Nisa, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.